Intro Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Herzbun Arief dari Forum News Network Ayo, siapa yang tadinya memprediksi bahwa Ibran Raka Buming itu nanti akan hanya jadi banserep gitu Wapres tapi dia bebek lumpuh Saya kira Anda tidak sendirian Banyak sekali pengamat yang memperkirakan bahwa Ibran Raka Buming itu nantinya hanya jadi banserep Jadi duduk manis gitu Jadi abaikan oleh para menteri-menteri Dan yang sibuk bekerja nantinya Pak Prabowo Subianto Ternyata tidak seperti itu ya Ini banyak yang salah menduga ya Kalau saya baca-baca di media Memang banyak yang berspikulasi Ibran akan seperti itu Saya kira ya Kedugaan yang tidak terampau salah Karena kan memang secara konstitusi Namanya Wakil presiden itu adalah Banserep Jadi dia namanya Banserep Hanya dibutuhkan ketika kondisi darurat Misalnya presiden pergi Keluar negeri Misalnya seperti itu ya dia nanti kemudian Menjadi ad interim presiden untuk Sementara gitu Nah ini ternyata Tidak terjadi pada Pada Ibran Karena hari pertama kemarin itu Dia langsung ngegas gitu Ada setidaknya Ada tiga kegiatan yang dilakukan oleh Ibran Itu pada hari pertama Ya ini pada pagi sampai siangnya itu Dia menerima Wakil presiden China Kemudian saat itu dia meninjau Terowongan MRT Yang disebut Tunnel Jadi Yang menghubungkan dari Tamrin ke arah Monas Begitu Dan Yang terakhir pada malam harinya Dia menerima kunjungan Perdana Menteri Korea Selatan Nah inilah yang Kemudian Rame Di media sosial Karena Saya lihat ada Manusia merdeka Ini Saedidur rupanya mengamati dengan Cerman Dan dia membuat Cuitan yang dia Beri judul itu Bahwa Fufu Fafa Menyalip kegiatan Presiden di hari Kerja pertama Ini Ini gak main-main dia Apa sebenarnya Yang dilakukan oleh Gibran Pada hari Pertama itu Saya Coba mencarinya Itu di Akun Media sosialnya Gibran Saya kepo saja sih Saya bagian tertarik Karena Kan selama ini Akun Media sosialnya Dari Gibran itu Ketika meledak Skandal Fufu Fafa Tidak aktif Bukan hanya Media sosialnya Yang tidak aktif Tapi juga dia Gibran kan sempat menghilang Dari sorotan publik Dan baru dia Muncul kembali itu Pada Sabtu tanggal 5 Oktober Ketika berlangsung Peringatan Hari ulang tahun TNI Ke 79 Di Monas Pada waktu itu Kita masih lihat ya Wajah Gibran Tukuyu itu Seperti orang yang Sudah tidak bertenaga Enggak berniat hidup Lingkaran matanya Di bawah mata Kantong matanya Sangat tebal Itu menunjukkan Orang sedang mengalami Stres atau Depresi Dan diperkirakan Nanti akan berlanjut Ternyata tidak Karena apalagi Kemarin kan Waktu pelantikan Di MPR Dia bersama Adik-adiknya Kan juga diteriakih Oh oleh Para anggota MPR itu Pada hari pertama kemarin Ketika Pak Prabowo Sedang sibuk Melakukan Mengkoordinasikan Pemerintahnya yang baru Kabinet yang baru Gibran tadi langsung Ngegas Tiga aktivitas langsung Dan ini Yang disebut oleh Saedidu tadi Nyalip Presiden Prabowo Ternyata itu memang Diunggah di akun Instagramnya Gibran Yang pertama Ketika dia menerima Kunjungan Wakil Presiden Cina Terima kasih atas Kunjungan kehormatan Wakil Presiden Republik Raya Tiongkok Han Zheng Di istana pagi ini Tahun depan Indonesia dan RRT Akan merayakan 75 tahun Hubungan diplomatik Kedua negara Indonesia dan RRT Berkomitmen Memperkuat Kerjasama ekonomi Dan peningkatan Kapasitas SDM Setelah pertemuan Saya memperkenalkan Menu Santap Siang Berbagai hidangan khas Indonesia Kepada Wapres Hang Zheng Seperti Sukun telur asin Otak-otak Dan lemburi jeruk bali Ayam bakar sempyok Kerapu bakar manuari Dan nasi goreng kecombrang Sebagai bagian dari Gastro Diplomasi Ini Jangan Anda lihat Hanya soal Kunjungannya Dan makan siangnya Tapi siapa yang berkunjung Ini Wakil Presiden Dari Cina Dan Kalau kita Buka-buka lagi Sebelumnya Memang Wakil Presiden Cina itu hadir Untuk Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Di Gedung Parlemen Tetapi Sebelum Menghadiri itu Rupanya Dia sudah bertemu Dengan Pak Jokowi Di istana Diterima secara resmi Oleh Pak Jokowi Dan kita tahu Bahwa Ketergantungan Pemerintahan Jokowi Terhadap Investasi Cina Ini sangat Besar kan Kita tahu Banyak sekali Nikel ya Pertambangan nikel Dan kemudian Hilirisasinya Smelter-smelternya Itu kan Dimiliki oleh Pengusaha Cina Belum lagi Yang paling Monumental Tentu saja Adalah Kereta Cepat Cina Dan ini Tampaknya Kemudian Mereka ini Ingin memastikan Kelanjutannya Karena itu Bertemu dengan Gibran Rakabuming Saya tidak tahu Apakah ada Jadwal bertemu Dengan Pak Prabowo Atau tidak Tapi sejauh ini Saya buka-buka Belum Belum ketemu Yang ada Pak Prabowo Itu malah bertemu Dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim Itu Konteks yang Yang pertama itu Jadi Saya kira Cina Ingin menjajaki Kesenyambungan Bagaimana investasi mereka Dan dominasi Investasi mereka Di Indonesia Setelah itu Yang harinya Gibran Itu Dengan ditemani Menteri Perhubungan Bapak Dudik Purwagandi Dan PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Teguh Setia Budi Berjalan kaki Menelusuri tunnel Dari stasiun Monas Stasiun Tamrin Yang merupakan Bagian dari Proyek MRT Fase 2 Lintang Selatan Utara Bundaran HI Menuju kota Proses pekerjaan sipil Sudah menyapai 82% Proyek ini Harus kita usahakan Selesai tepat waktu Dan setelahnya Harus kita hijaukan kembali Jadi ini Gibran sudah Mulai masuk gorong-gorong Seperti bapaknya Tapi ini gorong-gorongnya Gorong-gorong yang elit Gak seperti bapaknya Kalau bapaknya Pak Jokowi Ketika dari Jakarta Masuk gorong-gorong Dan kemudian Diliput oleh wartawan Saya sendiri Waktu itu bertanya-tanya Apa yang dilihat oleh Pak Jokowi Masuk gorong-gorong Tapi ternyata itu adalah Sesi foto Foto itu biar sampai Kepada publik Bahwa ini Gubernur yang merakyat Masuk gorong-gorong Dan ini Kemudian kan berlanjut Ketika Pak Jokowi Menjadi presiden Kalau menjadi presiden Gak lagi gorong-gorong Tapi biasanya Pak Jokowi itu Membuat sesi foto Berjalan sendirian Mengamati Seolah-olah Mengamati sesuatu Atau merenung Begitu itu Biasanya dilakukan oleh Pak Jokowi Tapi yang soal ini Kelihatannya gak ditiru Oleh Gibran Gibran itu Didampingi oleh Gubernur tadi Dan fotonya rame-rame Jadi gak terlihat Gibran-nya Yang menonjol sekali Seperti Pada Pak Jokowi Saya kira ini Polanya tetap baku Tetap masuk gorong-gorong Seperti bapaknya Tetapi dimodifikasi Ini mungkin sering disebut Sebagai ATM Namati tiru Dan modifikasi Dan tentu saja Modifikasinya harus lebih Sophisticate Kalau dia meniru persis Pak Jokowi Ya orang akan bilang Ah udah mulai niru Bapaknya nih Hati-hati nih Gorong-gorong harus Harus ditutup Ya sekarang Gibran gak melakukan Semacam itu Tetapi jelas ini Bagian dari Upaya dia untuk Merupakan penciptaan Bahwa dia sudah Mulai bekerja sejak hari pertama Yang berikutnya Yang berikutnya kemudian Pada malam harinya Dia menerima Kunjungan dari Perdana Menteri Korea Selatan Saya menerima dan Berterima kasih Atas kunjungan kehormatan Perdana Menteri Republik Korea Han Duk So Di Istana Wakil Presiden Minggu malam Indonesia dan Korea Selatan Berkomitmen Memperkuat kerjasama Antara kedua negara Khususnya sektor Hilirisasi Investasi Dan IKN Jadi kalau kita lihat Ini kalau minggu malam Ini kapan ya Karena Pak Prabowo Itu pada Minggu malam Itu kan Dia melakukan gala dinner Dengan kepala-kepala negara Kepala pemerintahan Yang hadir Setelah wakil-wakilnya Dan kemudian Baru mengumumkan kabinet Dan Gibran juga Hadir pada waktu Mengumumkan kabinet Berarti di sela-sela itu ya Gibran Melakukannya Nah ini Langkah yang dilakukan Gibran ini Kemudian tidak luput Dari pengamatan Said itu tadi Yang saya sebut ya Si manusia merdeka itu Dia mencuit Cukup panjang nih ya Fufufafa langsung Nyalip presiden Wah ini dia udah gak Nyebut lagi Gibran Tapi langsung menyebutnya Fufufafa Fakta Hari kerja pertama Pemerintahan Prabowo Fufufafa langsung Menjuk gigi Seakan melebihi presiden Yang hanya Dalam tanda petik Ada di istana Menata kabinet Sementara Fufufafa langsung Satu menerima PM Korea Selatan Dua menerima Wapres Cina Ketiga mengunjungi Pembangunan MRT Ini sesuai dengan Kronologinya ya Berarti Dari tiga kegiatan Fufufafa Fufufafa tersebut Diliput oleh media Nasional dan Internasional Melebihi liputan Pelantikan menteri Wakil menteri Dan pejabat Setingkat menteri Yang dilakukan Bawa presiden Hanya karena Memang bobot Beritanya Seakan lebih penting Apa ya sih Ini lebih Heboh beritanya Saya gak mengikuti Mungkin saja ya Itu ada glorifikasi Kemudian ada Placement-placement Di media Nah ini Tentu datanya Perlu dicek Lebih lanjut Ini terlihat Dari oligarki Ini terlalu cepat Terlalu prematur Karena hari pertama Dia sudah menyimpulkan Saya kira kita akan Saksikan ada hari-hari Berikutnya Tapi kalau melihat Pola baku Yang dilakukan oleh Pak Jokowi dulu Ketika dia Meluju puncak Ya pada waktu itu Dimulai dari Jakarta Pada waktu itu Sudah ada Para relawan media sosialnya Yang waktu itu Sebutnya JustMef Ini merupakan Fenomena awal Di Indonesia Penggunaan para baser Oleh para Pejabat negara kita Dan pada waktu itu Polanya baku Ada Placement di media Besar-besaran Pada waktu itu Saya kira mungkin Gak placement Pada eranya Jokowi Karena waktu itu Media seperti Tersihir Karena ada fenomena Baru seperti orang Seperti Jokowi Dan kemudian Basernya bekerja Dan orang tidak Menyadari Waktu itu Baser-baser semacam itu Dan kemudian Berikutnya adalah Lembaga survei Dan lembaga survei itu Berlanjut terus Sampai Bahkan Jokowi Setelah menjelang Dial yang ser Jadi presiden pun Masih terus Rakyat dan media itu Dibombardir Dengan hasil Survei Tentang kepuasan Publik Dari Presiden Jokowi Nah pertanyaannya Apakah pola ini Akan diulang kembali Oleh Gibran Saya aku yakin Ya Tetapi tentu saja Dengan modifikasi-modifikasi Tapi saya kira Gak beda-beda Jauh lah ya Seperti yang dilakukan Oleh Pak Jokowi Kemarin Misalnya ucapan Terima kasih lewat Sepanduk-sepanduk Kemudian lewat Trending di media sosial Dan juga Kemudian Tingkat kepuasan publik Hanya saja Ini berbahaya ya Kalau kemudian Sebagai wakil presiden Dia lebih menonjol Aktivitasnya Dibandingkan presidennya Pak Prabowo Apalagi kemudian Muncul survei-survei Yang menyebutkan Bahwa kepuasan publik Terhadap pinerja wakil presiden Itu lebih tinggi Dari Pak Prabowo Ini bahaya Ini Pak Prabowo Dan timnya mesti siap-siap Apa sih targetnya Sebenarnya targetnya Pasti sudah bisa kita baca Target yang terdekat Itu adalah Pilpres 2029 Dan harus mulai dari sekarang Gibran itu Di branding Itu kalau Peralihan kekuasaan itu Akan berlangsung Secara normal Artinya Siklus 5 tahunan Dan Pak Prabowo Bisa menyelesaikan Masa kerjanya Sampai 5 tahun penuh Dan kemudian Pak Prabowo Tidak akan lagi maju Pada Pilpres 2029 Tapi saya kira Pak Prabowo sendiri Berkepentingan Ini timnya juga Menginginkan Pak Prabowo Itu juga Dua periode Kita menyimak Misalnya Pernyataan dari Hasim Joyo Hadikusumo Adiknya Pak Prabowo Yang menyatakan bahwa Soal perumahan Misalnya Jadi salah satu Andalan dari Pemerintahan Prabowo Itu Mereka itu punya target Akan membangun 15 rumah 15 juta rumah Maksud saya Untuk rakyat Dan kalau Kata dia Kalau dua periode Bisa sampai Itu sampai 30 juta Dan itu akan Mengurangi Banyaknya Warga Atau rakyat kita Yang tidak punya rumah Nah ini rupanya Pacuan Popularitas Antara presiden Wakil presiden Sudah dimulai Di hari pertama Dan Saya membaca Di media Ini ada yang Menyebutnya begini Ini Gibran Itu akan jadi Banserab Atau Mobil dengan mesin turbo Artinya dia ngebut Kalau Banserab Itu hanya dipakai Kalau Diminta oleh presiden Tapi kalau Mesin turbo Dia ngebut Saja langsung Dan Tanda-tandanya Memang Gibran Sudah ngebut Di hari pertama Dan Kalau dia ngebut Di hari pertama Mungkin dia ingin Finish lebih dulu Pada tahun 2029 Saya S. Bunarif Dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi